Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran dua ekor gitan tersebut ya Langsung saja deh kalau mau locur ke channel aku pada KP Channel Untuk menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian yang punya keluhan terkait kucing peliharaan kalian Misalkan kucing kalian sakit-sakitan, hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur-durian dan sebagainya Kalian takut khawatir gelisah guys Jangan takut khawatir dan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusinya untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mempati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys Makanya ya kalian jangan ragu-ragu Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya Langsung saja deh kalian melancur ke channel aku pada KP Channel Untuk menonton video kucing aku ya guys Lengkap, detail, sempurna menurut aku ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Nah dari sana guys ya Karena video tersebut ya Sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia oke ya Video tersebut ya Boleh kalian sepuas-puasnya nonton Sendirin di kosong-kosong sampai ke ilmuwan siswa ya Boleh juga bersama keluarga, teman, pacar, sahabat, tetangga Maluk halus juga boleh guys ya Malah aku senang video kulitatan oleh banyak orang oke ya Bagi kalian ya Yang belum subscribe Ya please subscribe, komen, like, and share Please please banget ya Karena satu subscribe kalian sama bantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya Semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe, jangan tonton video yang lain Yang sudah perlu Dan yang belum subscribe, jangan sekarang Aku tunggu kebaikan kalian ya Aku tunggu kebaikan kalian oke Terima kasih Guys ya Kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih Buat kalian ya Nih kalian miliki kucing Ternyata kucing kalian tersebut ya Terkena penyakit atau virus dokumen bakteri ya Yang disebut dengan panleokopenia Ternyata penyakit ini ya Itu sulit disembuhkan Kenapa alasannya? Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Pelin panleokopenia virus atau PPP ya Merupakan efeksi virus mematikan yang menyerang kucing manapun Nah baik kucing liar maupun kucing peliharaan Nah PPP ini merupakan virus DNA rantai tunggal berukuran kecil dan tidak berkapsul Yang disebutkan oleh parpopirus kucing Kerabat dekat parpopirus tipe anjing tua ya Dan enteritis carpelai Nah cara kerja virus PPP ini mengumpulkan kucing hingga mati adalah dengan menyerang saluran pencernaan kucing Yang memicu ulcus peptikum pada kucingnya Nah hal tersebut mengibatkan kucing menjadi adiari berdarah Dehidratasi malnutrisi anemia dan bahkan kematian langsung Nama dari panleokopenia sendiri ya mengacu pada rendahnya jumlah sel darah putih atau leokosid pada kucing yang terserang penyakit ini Nah ketika sel darah putih berkurang Sistem kekebalan tubuh mulai melemah Nah sebagian besar kucing yang terinfeksi PPP ini ya Bisa mati karena dehidratasi yang disebabkan oleh Diare atau infeksi sekunder yang dipicu oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh kucing Nah karena begitu berbahaya ya hingga mengakibatkan kematian pada kucing ya Dapatkah pelen panleokopenia itu bisa diobati? Nah ternyata ini jawabannya ya Dikutip kompas kom dari youtube TB Pet Care Kamis pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2020 ya Dokter hewan India Kosumawati mengatakan bahwa Belum ada obat khusus yang mampu menyembuhkan penyakit pelen panleokopenia Tuh kan guys jadi tidak bisa disembuhkan mungkin ya Yang ada pengobatannya hanya mencegah adanya infeksi sekunder akibat infeksi bakteria Kesembuhan penyakit pelen panleokopenia ini tergantung pada Imunitas atau daya tahan tubuh si kucing tersebut Nah itu menurut dari dokter hewan India dalam video tersebut Nah karena hanya mengandalkan imunitas si kucing Tidak dapat dipungkiri bahwa harapan hidup si kucing terkena PPP ini sangatlah kecil Atau sekitar 10-20% saja Untuk mencegah kucing kesayangan kalian tidak terkena penyakit panleokopenia ini ya Hal itu bisa dilakukan dengan memberi kucing vaksinasi secara teratur Nah pemberian vaksin ini ya bertujuan Agar terbentuknya antibodi di dalam tubuh kucing Sehingga ya si kucing mampu melawan ya Keberadaan virus panleokopenia tersebut Nah apabila kucing kalian ini ya telah terinfeksi ya Penyakit pelen panleokopenia virus ini ya Maka ya menurut dokter hewan India tadi Menyarankan Agar Kalian harus mendisinfektan kandang Peralatan mainan kucing ya Tempat makan Tempat minum Serta ruangan ya Bermain kucing ya Itu perlu banget ya untuk kalian disinfektan gitu Pokoknya semua tempat-tempat yang menjadi ya Sarang bermain kucing gitu ya Atau tempat sering kucing kalian bermain-main Tidur dan sebagainya ya Itu harus didisinfektan ya Agar apa pemberian disinfektan ini bertujuan ya Untuk menghilangkan virus PPP Atau panleokopenia tersebut ya Karena ya guys ya Sifat virus panleokopenia ini ya Mampu bertahan di dalam lingkungan Dalam ukuran waktu yang cukup lama guys ya Nah guys Jadi kalian ya Harus benar-benar ya Melakukan tindakan pencegahan Sedini mungkin ya Itu Bagaimana guys Informasi yang aku sampaikan ya Semoga benar-benar Jangan lupa Please subscribe ya Comment Like And share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.